Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, melakukan groundbreaking teras hutan IKN di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu, 25 September 2024. Dalam sambutannya Jokowi kembali mengatakan, investasi di IKN merupakan investasi masa depan, investasi di IKN adalah membeli masa depan. Investasi di IKN adalah membeli suasana yang kita tidak dapatkan di tempat lain, jikata Jokowi. Oleh karena itu Presiden menghargai investasi yang ditanamkan oleh pihak pelataran di IKN. Menurut Jokowi, pelataran memiliki kelas yang berbeda. Dengan masuknya investasi pelataran maka akan mendorong investasi serupa lainnya masuk ke IKN. Iartinya akan memberikan sebuah semangat, memberikan sebuah spirit bahwa yang lain pasti ikut karena pelataran sudah di IKN, betul turnya. Jokowi mengatakan teras hutan IKN by pelataran akan menyediakan venue dan dining yang berkelas dunia. Venue tersebut dibangun di atas lahan kurang lebih 2000 meter. Isaya tanya selesainya kapan? Kalau ada investasi pasti, saya tanya bukan mulainya tapi selesainya kapan? Kurang lebih satu tahun? Insya Allah satu tahun. Jadi setahun lagi kita akan bisa lihat pelataran di IKN, di pungkasnya.